Lembah Nirmala Jelit 47. Dalam keadaan begini terpaksa dia harus menggetarkan senjatanya untuk menyambut ancaman mana dengan kekerasan. Tapi sayang pada saat yang bersamaan pula si pedang air telah melepaskan serangan mautnya pula dengan juru sombak dasyat memecah di pantai. Tak terlukiskan rasa kaget kakek berambut putih itu, tiba-tiba ia menjerit lenking, habis sudah riwayatnya kali ini, disusul kemudian terdengar suara badan yang tersambar senjata, semburan darah segar memercik keluar dari tubuh kakek berambut putih itu. Tak kala pedang emas mencabut keluar pedangnya yang berlumuran darah, kakek berambut putih itu tak mampu menahan diri lagi ia mundur tiga langkah dengan sempoyongan dan tak pernah bangun kembali. Di tengah keheningan yang mulai mencekam seluruh ruangan, tiba-tiba terdengar seseorang memuji, bagaimanapun juga pedang emas masih tetap pedang emas ketika semua orang berpaling, ternyata orang yang berbicara barusan adalah pedang perak. Waktu itu dia sudah bangkit berdiri dengan semangat yang lebih segar kembali. Sebaliknya si pedang air terbatuk-batuk keras sambil berbisik, habis sudah, habis sudah riwayatnya, oh oh, oh oh, aku benar-benar tak sanggup menahan diri lagi, siapa suruh kau banyak mencampuri urusan orang lain tegur pedang emas dengan kening berkerut. Kemudian setelah mengalihkan sorot matanya dan memperhatikan sekejap sekeliling ruangan, dia berkata lagi, sudahlah, sekarang kalian segera mengikuti aku dalam keadaan begitu, meski mereka enggan menuruti, namun tak seorang pun yang berani membantah. Maka pedang emas pun membopong Putri Kim Hwan dan berlarian meninggalkan tempat tersebut dengan kecepatan tinggi. Pedang perak serta pedang kayu dan pedang air terpaksa harus mengikuti dari belakang. Sepanjang jalan tak seorang pun berani berbicara, kalaupun ada suara yang terdengar maka suara itu hanya pedang air yang makin lama makin bertambah parah. Semakin cepat mereka melanjutkan perjalanan, semakin kepayahan si pedang air untuk mengikutinya. Tapi pedang air tak berani banyak bicara, terpaksa dia harus pertaruhkan nyawa sendiri untuk mengikuti terus. Waktu itu, Putri Kim Hwan yang berada dalam bopongan pedang emas merasa kegirangan setengah mati, terdengar ia berkata, Tak disangka kau mampu berlarian secepat ini, betul-betul sangat menarik hati, kalau aku bisa berbuat seperti dirimu. Betapa bahagianya hatiku jadi kau ingin berlarian secepat aku tanya pedang emas. Mengapa tidak kalau begitu kau harus melatih diri dengan tekun, sebetulnya aku ingin berlatih, sayang tak ada orang yang mau mengajarkan kepadaku, bersediakah kau mengajarkan ilmu itu kepadaku tentu saja, tapi kau harus mengangkat diriku sebagai guru aku bersedia bukan masalah yang gampang untuk bisa diterima sebagai murid. Kata pedang emas tertawa, boleh saja bila kau ingin, tapi ada sebuah syarat yang harus dipenuhi dulu, Putri Kim Hwan memang berhasrat sekali belajar ilmu silat, dengan wajah bersungguh-sungguh ia segera bertanya, apa syaratmu cepat katakan dekatkan telingamu kemari, akan ku beritahukan kepadamu. Putri Kim Hwan segera menempelkan telinganya di atas bibir pemuda itu oleh karena mereka berdua memang berjalan dalam jarak yang begitu dekat maka pedang emas perlu berbicara dengan suara keras. Bukan saja pedang kayu, pedang perak dan pedang air yang mengikuti dari belakangnya tidak mendengar apa yang dibicarakan, rasanya para membaca pun tidak akan mendengarnya bukan? Apa yang sebenarnya dibisikan oleh pedang emas? Tiba-tiba saja terlihat paras muka Putri Kim Hwan berubah menjadi merah padam seperti kepiting rebus, lalu serunya gemas, huh, dasar cabul perjalanan kembali dilanjutkan hampir selama berapa jam lamanya sebelum akhirnya tiba di depan sebuah gua yang rahasia sekali letaknya. Sambil menghentikan perjalanannya, pedang emas berkata, Cuan Putri, disinilah rumahku, orang menyebutnya gua sembilan tikungan, sukakah kau dengan tempat ini? Waktu itu pedang kayu, pedang air dan pedang perak telah menghentikan pula perjalannya dan berdiri mematung di samping. Mereka tak habis mengerti apa sebabnya pedang emas mengajak mereka datang ke situ, sebab sebelum hari ini tak seorang pun di antara mereka yang pernah berkunjung kemari. Putri Kim Hwan memeriksa sebentar sekeliling tempat itu, lalu serunya tertahan, Woh, gua ini betul-betul aneh pedang emas merasa sangat kelembira mendengar gadis itu memuji tempat tinggalnya dengan bangga dia berkata lagi, Disini mah belum seberapa, setelah masuk ke dalam nanti, kau pasti akan menjumpai hal-hal lain yang lebih menarik lagi. Putri Kim Hwan benar-benar amat gembira apalagi tujuan kedatangannya ke daratan Tionggo. Ampun untuk berpesiar, maka cepat-cepat katanya, bagus sekali, cepat kau ajak aku masuk ke dalam, Pedang emas tidak menanggapi perkataan itu, sebaliknya kepada para adik seperguruannya dan menjelaskan, Gua ini disebut gua sembilan tikungan karena di tempat ini terdapat sembilan buah tikungan gua. Tapi yang benar-benar bisa tembus sampai ke ruang tidurku hanya tiga buah saja, pedang perak, pedang kayu dan pedang air, Tidak memahami maksud abang seperguruannya, maka sahutnya bersama-sama, mengerti, mengerti. Sesungguhnya aku mengajak kalian datang kemari karena ku butuhkan bantuan dari kalian semua. Kembali pedang emas menerangkan silahkan Toa Suheng memberi perintah, aku hendak meminta kepada kalian masing-masing menjaga pintu masuk ketiga mulut gua tersebut, Barang siapa saja yang berani datang kemari, kalian harus berusaha untuk menghalaunya pergi, untuk sesaat ketiga orang itu saling berpandangan tanpa berkata-kata. Sebagai mana diketahui, baik pedang perak, pedang kayu maupun pedang air, mereka semua merupakan orang-orang sibuk yang mempunyai pekerjaan serta kepentingan sendiri. Tentu mereka segan menjadi anjing penjaga pintunya pedang emas. Tapi perintah dari pedang emas pun tak berani dibantah atau ditentang oleh siapapun. Tak heran kalau untuk berapa saat lamanya semua orang berdiri menjublak dengan wajah serba salah. Terdengar si pedang emas berkata lagi, tapi kalian tak usah gelisah, sebab aku hanya minta bantuan kalian selama tiga hari saja. Begitu ucapan tersebut diutarakan, semua orang segera merasa hatinya amat lega, buru-buru sahutnya, kami bersedia, kami bersedia, Bagus sekali kalau kalian bersedia, mulai sekarang pedang perak menjaga di mulut gua sebelah timur pedang kayu menjaga di utara dan pedang air di bagian selatan. Jangan biarkan siapapun memasuki tempat ini sekalipun dia adalah baginda raja, mengerti ketiga orang itu segera mengangguk bersama. Kembali pedang emas menjelaskan, pada ketiga buah mulut gua itu masing-masing terdapat sebuah ruang batu, di situ telah kusiapkan semua kebutuhan yang diperlukan, termasuk pula bahan rangsung. Aku percaya pekerjaan ini tidak terlalu melelahkan, asal tak biarkan orang lain masuk. Aku rasa kalian pun tak usah menguatirkan keselamatan jiwa kalian lagi. Ketiga orang itu cukup memahami wata abang seperguruannya, apa yang telah diucapkan dapat pula dilaksanakan, dengan membawa beban pikiran yang berat mereka pun bergerak menuju ke posnya masing-masing. Pedang emas sendiri dengan mengajak Putri Kim Hwan langsung memasuki gua tersebut melalui mulut gua sebelah timur. Setelah menempuh perjalanan yang berliku-liku sekian waktu, akhirnya sampailah mereka di dalam sebuah ruangan. Ruangan itu amat indah dengan perabot yang mewah, cahaya lentera menerangi setiap sudut ruangan pedang emas mengajak Putri Kim Hwan menuju ke sebuah pembaringan, lalu katanya, kita sudah sampai di tempat tujuan mau apa kau mengajakku kemari? Tanya Putri Kim Hwan cepat letakkan lentera hijau di sana. Putri Kim Hwan menurut dan meletakkan lentera hijau itu di ujung pembaringan. Pada saat itu pedang emas sudah berjalan makin mendekat, bau aneh yang terpancar keluar dari tubuh pedang emas segera menggetarkan perasaan Putri Kim Hwan. Tiba-tiba gadis itu seperti menyadari akan sesuatu, segera teriaknya tertahan ihai, mau, mau apa kau masa kau masih belum mengerti? Pedang emas balik bertanya sambil tertawa terkekeh-kekeh. Putri Kim Hwan semakin terperanjat, dengan wajah ketakutan cepat-cepat berteriak, jangan, jangan, aku tidak mengerti sambil berkata ia berusaha menahan gerak maju pemuda tersebut dan menolak permintaannya. Tapi dengan kemampuan yang dimiliki pedang emas, mampukah gadis tersebut untuk menolak keinginannya? Dalam keadaan apa boleh buat terpaksa Putri Kim Hwan harus mencakar, menyambar dan mendorong dengan menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya. Suatu ketika karena bersikap kurang hati-hati, dia telah menyambar kain kerudung muka pedang emas hingga terlepas. Raut muka pedang emas yang jelek dan menyeramkan pun segera muncul di depan mata. Putri Kim Hwan menjerit histeris, teriaknya keras-keras, kau, kau setan, kau bukan manusia pedang emas tertawa keras, suara gelap tertawanya lebih mengerikan daripada jeritan kuntilanak di tengah malam. Bagus, bagus sekali serunya dingin. Setelah kau melepaskan kain kerudung mukaku, rasanya aku pun tak perlu merahasiakan wajahku lagi di hadapanmu. Putri Kim Hwan merasa takut bercampur sedih, sambil menangis terseduh-seduh pintanya, lepaskanlah aku, bebaskanlah aku, kumohon, lepaskan aku, membebaskanmu. Ihuhuhuhuh, gampang amat kalau bicara jengek pedang emas dengan suara dalam. Setan busuk kau, kau setan diadap HMMM, apakah kau menganggapku kelewat jelek? Siapa suruh nasibmu kurang beruntung, salahmu kau masih mau ikut bersamaku tidak? Jangan, jangan sentuh aku sekuat. Tenaga Putri Kim Hwan berusaha memberikan perlawanan. Cepat lepaskan aku, lepaskan aku, pedang emas tertawa seram gelam tertawa nyatian lama. Kedengaran makin mengerikan hati. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Bukankah kau mengatakan aku cabul? Baik, anggaplah aku memang cabul. Sekarang akanku buktikan kecabulanku di hadapanmu Putri Kim Hwan menjerit sambil menangis. Dia masih berusaha memberikan perlawanan yang terakhir, meski perlawanan tersebut sama sekali tak ada artinya. Sesungguhnya pedang emas berniat memulihkan wajahnya lebih dulu dengan menggunakan lemtera hijau. Namun setibanya dalam ruangan tadi, ia tergiru oleh kecantikan wajah Putri Kim Hwan sehingga tak mampu untuk mengendalikan diri lagi. Kini, pedang emas telah dipengaruhi oleh kobaran api birahi, tiada hentinya dia tertawa seram. Putri Kim Hwan merasa mual, dia ingin muntah, gelak tertawa yang begitu mengerikan dari pedang emas membuat perutnya seperti diaduk-aduk dia tak mampu menahan diri lagi, dia mencoba memberi perlawanan sekuat mungkin kau, kau setan biadab, kau setan jelek, lepaskan aku, kau setan terjelek di dunia ini, teriak-teriakan keras bergema mengiringi isak tangisnya yang memilukan hati. Pedang emas tetap tertawa, ia tertawa terus dengan suaranya yang mengerikan hati. Ha-ha-ha-ha, ha-ha-ha-ha, ha-ha-ha-ha-ha, memang aku memang jelek, aku memang manusia terjelek di kolong langit. Sambil berseru dengan sepasang tangannya yang kuat, dia mulai merangkul tubuh Putri Kim Hwan dan memeluknya kencang-kencang. Putri Kim Hwan sudah berusaha untuk melawan, tapi tubuhnya seketika terpeluk oleh rangkulan pedang emas sehingga tak berkutik lagi. Tangannya yang halus lembut sudah tertindih di balik tubuh pedang emas yang keras berotot, ia tak mampu berkutik saat itu dia hanya bisa merasakan aliran darahnya yang mendidih. Setan jelek, setan busuk lepaskan aku, cepat lepaskan aku, jerit Putri Kim Hwan lagi sambil menangis. Melepaskan kau. Ha-ha-ha, ha-ha-ha, takdirlah yang telah mengatur kesemuanya itu, takdirlah yang mengirim kau dari negeri Kim yang begitu jauh ke sisi tubuhku, mengapa aku harus menentang takdir dengan membebaskan dirimu? Tetapi aku, aku tak sudi bersama setan jelek seperti kau, Putri Kim Hwan masih mencoba merontak. Ha-ha-ha, ha-ha-ha-ha, aku tak peduli kau bersedia atau tidak, pokoknya saat ini kau harus melayani aku gelap tertawa pedang emas semakin keraso. Oh-oh-oh-oh Putri Kim Hwan merasa napasnya sesak, lukan pedang emas membuatnya sukar bernafas, sambil merontak terus kembali teriaknya, Aku tak mau, aku tak mau, apa artinya kau memaksaku untuk melayani dirimu justru keadaan beginilah baru asik, semakin kau menolak semakin asik bagiku, aku benar-benar tak mengerti, mengapa kau harus berbuat begini? Uh-uh-uh, uh-uh-uh, aku sama sekali tak suka kepadamu jadi kau ingin tahu. Jerit pedang emas. Baik, akan ku beritahu, aku berbuat begini karena kau perempuan dan aku laki-laki, apakah seorang laki-laki harus menganiaya seorang perempuan? Memang begitulah seharusnya, setiap lelaki harus dapat menaklukan kau muanita, ku harap kau jangan berbuat demikian, jangan, ku mohon kepadamu, jangan kembali pedang emas tertawa seram. He-eh, 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 cuan putri, semestinya kau bangga karena ku tak lukan, sebab akulah lelaki di antara kaum lelaki, sedang kau adalah perempuan di antara kaum perempuan. Kita memang sudah ditakdirkan untuk berpasangan HMMM, siapa yang sudi berpasangan denganmu? Kau manusia kotor, manusia rendah cabul pelan-pelan, pedang emas menarik napas panjang-panjang, katanya kemudian kau tak usah takut karena tubuhmu berhasil ku cicipi, sebab di saat kaum lelaki berhasil menaklukan kaum muanita, kaum muanita belum menderita kekalahan total, sebab puanita pun bisa membentak kaum muanita semua dengan keinginan hatinya, berbicara sampai di situ secara setengah paksa dia menempelkan wajahnya yang jelek dan rusak itu ke atas wajah putri Kim Hwan yang cantik jelitampak bidadari-dari kahyangan itu. Tiba-tiba saja putri Kim Hwan merasakan jantungnya berdebar keras, bau lelaki yang khas terasa menyusup kelubuk hatinya, membuat badannya terasa sesat. Tak lama kemudian suasana pun menjadi hening dan sepi. Yang terdengar hanya dengusan napas dan rintihan kenikmatan dari pedang emas yang sedang merasakan kenikmatan hidup. Sampai lama kemudian, pedang emas baru menghembuskan napas panjang hembusan napas kepuasan titik. Saat itu pula terdengar putri Kim Hwan berteriak dengan penuh amarah, kau setan jelek manusia biadap berhati busuk, kau pasti akan mati konyol, mati secara tragis, pedang emas tertawa tergelak. Ha-ha-ha-ha, 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 apakah aku kurang baik terhadap dirimu? Kau toh bisa menciptakan aku sebagai lelaki yang sesuai denegan kehendak hatimu tidak, tidak, aku tak sudi bersama lelaki semacam kau kau lelaki cabul lelaki biadab putri Kim Huan menangis terisak tak usah takut bujuk pedang emas sambil merangkul hinggang gadis itu erat-erat, bila kau bisa melahirkan seorang putri untukku aku percaya putri kita pasti merupakan seorang gadis paling hebat di kolong langit dewasa ini, tapi sayang aku tak sudi tampit putri Kim Huan tegas-tegas, tidak usah kau kelewat keras kepala putri kita pasti yang akan mewarisi kecantikan wajahmu dan kecerdikan setiap orang di dunia ini tentu akan mengagumi mereka, tidak bila aku melahirkan anak dengan kau sudah pasti bocah itu akan menjadi manusia yang paling dikasihani di kolong langit kenapa tanya pedang emas keheranan sebab bocah itu akan mewarisi wajahmu yang jelek dan watak yang lemah dariku mendengar sampai di situ pedang emas tak bisa menahan diri lagi ia segera tertawa terbahak-bahak gelak tertawa mana segera membuat wajahnya yang jelek kelihatan lebih seram dan menggidikan hati memandang raut muka pedang emas yang rusak dan jelek seperti setan itu kembali putri Kim Huan merasa muak dan ingin muntah segera bentaknya sinis cepat lepaskan aku kau manusia jelek pedang emas berbicara dia hanya tertawa tiada hentinya kembali putri Kim Huan berkata ku mohon kepadamu lepaskan aku aku percaya tak akan ada seorang manusia pun yang bersedia hidup secara baik-baik dengan manusia jelek macam dirimu itu pedang emas kelihatan tertegun lalu tanyanya serius kau selalu mengatakan aku jelek benarkah kau tidak menyukai diriku tentu saja pedang emas segera tertawa seram toh ayatoh tidak harus memaksamu untuk mencintai aku lagi pula tampangku jelek atau tidak toh merupakan urusan pribadiku sendiri tapi sayang tampangmu kelewat jelek andai kata aku menjadi dirimu mau apakah selah pedang emas gusar aku pasti akan menjauhi setiap orang aku pasti akan membebaskan semua perempuan daripada mereka merasa muak dan ingin muntah daripada orang menyumpahi dirimu ini merupakan langkah pertama pancaran sinar amarah mulai mencorong keluar dari balik mata pedang emas tiba-tiba jeritnya apa langkah yang kedua langkah kedua aku akan pergi ke lautan timur dan menceburkan diri ke dalam laut untuk menghabisi hidup sendiri daripada kejelekannya dicaci maki orang dan disumpahi orang sepanjang masa perlu diketahui titik kelemahan yang terbesar bagi manusia adalah di saat kelemahannya dikorek-korek orang apalagi buat pedang emas yang selalu menganggap dirinya hebat dan luar biasa kata-kata putri Kim Hwan diterimanya bagaikan sebuah tamparan keras untuk berapa saat lamanya pedang emas berdiri tertegun memandang wajah putri Kim Hwan dengan termangu-mangu sementara kobaran api kegusarannya makin membara di dalam dadanya putri Kim Hwan yang menyaksikan peristiwa ini menjadi tertegun katanya kemudian hei kenapa kenapa kau kau tak usah mencampuri urusanku siapa yang akan mencampuri jengek putri Kim Hwan dengan nada menghina benar-benar manusia tak tahu diri cepat lepaskan aku dengan berangnya pedang emas segera berteriak kau anggap dirimu adalah perempuan yang luar biasa siapa yang kesudian denganmu sambil berkata ia segera membebaskan pelukannya dan mendorong gadis itu ke belakang putri Kim Hwan sama sekali tak menyangka kalau pedang emas akan membebaskannya secara tiba-tiba lalu mendorongnya seketika itu juga tubuhnya terlempar ke ujung pembaringan dan kepalanya menumbuk di tepi ranjang hingga terasa pusing sekali kembali pedang emas berseru sambil tertawa dingin sebenarnya aku menyukai dirimu tapi sekarang sekarang aku sudah berubah pikiran aku benci dirimu tidak aku muak kepadamu aku bosan kepadamu aku tak ambil peduli kau bosan kepadaku atau muak kepadaku seru putri Kim Hwan sambil menangis lalu apa yang kau minta teriak pedang emas sambil menggertak giginya kencang-kencang aku hanya berharap kau jangan menggubris diriku lagi pedang emas segera meludah cuuh sekalipun kau berlutut di hadapanku dan merengek-rengek tak nanti aku tak akan menggubris dirimu lagi bagus sepanjang hidup kau tak usah berpikir untuk mengusik diriku lagi putri Kim Hwan tertawa dingin pedang emas agak tertegun tapi segera teriaknya gemas apa kau bilang aku belum sempat mendengarnya dengan jelas dengan angkuh putri Kim Hwan melengos ke arah lain sambil membelakangi pedang emas dia berkata kecuali kau menggunakan kekerasan untuk menggagai diriku jangan harap aku bisa berbuat baik kepadamu tapi saat itulah mendadak pedang emas menerjang kemuka seperti harimau kelaparan yang menerkam domba dengan suatu gerakan cepat ia mencengkram tubuh putri Kim Hwan dengan perasaan terkejut putri Kim Hwan berpaling jeritnya kaget kau mau apa kau dengan kasar pedang emas menarik celananya hingga robek teriaknya keras-keras akan kurobek kulit luarmu yang palsu itu agar kau bisa mengetahui dirimu yang sebenarnya tidak menanti reaksi dari putri Kim Hwan ia menarik celana itu keras-keras hingga kerobek sama sekali tubuh putri Kim Hwan yang indah pun segera muncul di depan metu dalam keadaan bugil di atas kulit tubuhnya yang putih kini telah membekas sambaran jari kuku yang panjang keadaan pedang emas saat itu seperti orang kalap dia menarik dan merobeki semua pakaian yang dikenakan putri Kim Hwan dari atas sampai ke bawah sehingga dalam waktu singkat gadis tersebut berada dalam keadaan telanjang bulat tanpa secuil benang pun putri Kim Hwan berusaha menutupi tubuh bagian rahasianya dengan jari tangan ia merasa malu gusar dan mendongkol sambil menangis terseduh-seduh teriaknya apa maksudmu kau kau tak ubahnya seperti hewan kau binatang berkedok manusia melihat keadaan putri Kim Hwan yang begitu mengenaskan pedang emas merasa amat puas dan bangga serunya sambil tertawa terbahak-bahak haaah 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 sekarang boleh bercermin coba lihat siapa yang lebih mirip hewan secara kasar dia menarik tangan putri Kim Hwan dan diajak berdiri di depan cermin setelah itu kembali katanya coba lihatlah beginikah tampang seorang tuan putri dari negeri Kim betul-betul tak mirip dalam keadaan dicengkeramnya tak mungkin buat putri Kim Hwan untuk membungkukan tubuhnya tapi dia pun enggan melihat keadaannya yang bugil di depan cermin maka sambil menjerit-jerit teriaknya kau bajingan keparat manusia laknak suatu ketika kau bakal mati konyol disambar gelede pedang emas sama sekali tak menanggapi dia malah tertawa terbahak-bahak kembali putri Kim Hwan berteriak setan jelek cepat lepaskan aku jepitan tanganmu membuat aku merasa kesakitan kau takut kesakitan jengek pedang emas sambil menyeretnya kembali ke arah pembaringan kembali putri Kim Hwan didorong hingga roboh tertelentang di atas pembaringan melihat itu dengan suara gemetar gadis tersebut berseru kau kau jangan mengulangi lagi perbuatan diadapmu itu pedang emas tidak menggubris dia masih tertawa dengan seramnya dalam keadaan begini putri Kim Hwan tak bisa berbuat banyak kecuali tidur terlentang dengan badan gemetar keras ia takut yang ngeri tapi dia pun merasa marah dan mendongkol pedang emas masih berdiri di ujung pembaringan bagaikan seekor serigala yang sedang mengincar mangsanya ia tidak berbuat lain kecuali melayangkan pandangan matanya dari atas hingga ke bawah dia seperti hendak menikmati keindahan tubuh Sinona yang bugil sepuas-puasnya saat ini putri Kim Hwan memang berada dalam keadaan telanjang bulat seluruh lekukan tubuhnya yang paling rahasia tertera dengan jelas dalam keadaan begini dia bukan lagi seorang bangsawan putri dari suatu kerajaan kini dia tak lebih hanya seorang wanita seorang buruan yang sedang diincar serigala lapar kau setan jelek binatang rakus putri Kim Hwan mengumpati ada habisnya kalau bisa dia ingin menggunakan semua kata-kata yang paling kotor dan paling keji untuk menghina dan memaki pedang emas dengan suara dalam pedang emas menyahut ya betul aku memang jelek sekalipun aku mirip binatang rakus kau pun belum tentu mirip manusia baik HMMM kau sendiri pun tak lebih cuma seekor rase yang licik aku memang rase lebih baik kau jangan mengusiku lagi kalau aku senang mau apa kau putri Kim Hwan betul-betul merasakan seluruh badannya lemas tulang belulangnya seperti sudah terlepas dari kerangkat tubuhnya dengan perasaan apa boleh buat akhirnya dia memohon lebih baik berilah berilah kematian secepatnya kepadaku agar aku terbebas dari siksaan secepatnya melihat rasa takut yang mulai membayangi wajah gadis itu tanpa sadar sekulung senyum kemenangan tersungging di ujung bibir pedang emas semula putri Kim Hwan mengira permohonannya percuma saja tak mungkin pemuda tersebut akan memenuhi permintaannya di luar dugaan tiba-tiba saja pedang emas menarik tangannya hingga terbangun dari pembaringan dengan wajah tak percaya putri Kim Hwan segera berseru apa kau bersedia membebaskan aku haaah 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 omong kosong kau anggap aku benar-benar berniat memaksamu tapi kau tadi putri Kim Hwan berbisik ragu-ragu HMMM tadi tolaya cuma bermaksud menjajal dirimu apa yang hendak kau coba aku ingin tahu apakah kau benar-benar seorang perempuan suci yang salah dan jujur HMMM ngacobe lo biar kau menuduh apa saja buktinya kau memang tak bisa menahan dirinya tanya kau tak sanggup mengendalikan rangsang aku kau memang seorang perempuan rendah yang murahan merah padam selembar wajah putri Kim Hwan karena ucapan tersebut serunya kemudian rupanya kau sengaja hendak mempermainkan aku HAAA 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 memang begitulah niatku padahal sekalipun kau berlutut di hadapanku dan mohon kepadaku untuk memuaskan dirimu belum tentu aku bersedia HMMM kau anggap dirimu itu manusia macam apa masih ketinggalan jauh sekali putri Kim Hwan tak tahan menghadapi ejekan tersebut dia segera membantah aku adalah cuan putri dari negeri Kim sedang kau manusia macam arah huuh kau tak lebih cuma manusia gelandangan dari dunia persilatan berani amat kau menghina aku jadi kau merasa terhina bukan jengek pedang emas setelah berhenti sejenak dengan wajah serius terusnya tapi tahukah siapakah aku si pedang emas semenjak masih kecil dulu aku yang telah berkelana di dalam dunia persilatan mencari nama besar dan banyak mendapat cinta kasih dari gadis-gadis cantik tapi tak seorangpun yang kusenangi ihmm sedang kau manusia macam apa dirimu itu aku tak pernah memohon kepadamu untuk mengusiku teriak putri Kim Hwan mendongkol dengan geram pedang emas menyambar pakaian putri Kim Hwan yang kini sudah terkoyak-koyak tak karuan itu dan dilemparkan ke arahnya sambil berseru penuh kegusaran lebih baik tutup tubuhnya yang jelek itu secepat mungkin kemudian enyah dari tempat ini putri Kim Hwan tak kuasa menahan rasa sedihnya lagi dia menangis terseduh-seduh ihai sudah kau dengar perkataanku kembali pedang emas berteriak nyaring sekarang juga enyah dari sini enyah dari hadapanku ternyata apa yang telah diucapkan itu benar-benar pula dilaksanakan tanpa menggubris apakah putri Kim Hwan bersedia atau tidak ia segera mencengkeram tubuh gadis itu kemudian mendorongnya keluar putri Kim Hwan adalah seorang gadis yang lemah dan tak pandai bersilap terpaksa ia membiarkan pemuda tersebut berbuat sekehendak hatinya tak selang beberapa saat kemudian putri Kim Hwan sudah didorong dari ruangan itu terdengar pintu ruangan dibanting keras-keras dengan penuh hamarah pedang emas telah menutup kembali pintu kamarnya kini tinggal putri Kim Hwan seorang diri tersekap di luar ruangan dalam keadaan telanjang bulat sesungguhnya putri Kim Hwan ingin meninggalkan tempat itu secepatnya berusaha menjauhi cengkeraman iblis hingga tak sampai diperkosa kembali oleh pedang emas tapi kini dia berada dalam keadaan telanjang bulat bagaimana mungkin ia dapat meninggalkan tempat tersebut dalam keadaan begini membayangkan apa yang baru saja dialaminya putri Kim Hwan tak sanggup menahan diri lagi rasa malu menyesal marah dan jengkel bercampur aduk menjadi satu dalam hatinya sebaliknya pedang emas kelihatan amat senang ia tertawa terbahak bahak sambil menahan rasa malu putri Kim Hwan berteriak pedang emas jikalau kau masih berperasaan seharusnya kau memberi sebuah pakaian untukku pakaian jengkel pedang emas sambil tertawa tergelak untuk apa kau minta pakaian kau betul-betul diadap umpat sinona sambil menggertak gigi tak ada manusia di dunia ini yang tak bermoral semacam dirimu bagus sekali bukankah kau merasa muak melihat wajahku yang jelek nah sekarang kau boleh pergi dari sini coba buktikan sendiri adakah orang di dunia luar yang menganggap dirimu cantik selesai mengucapkan perkataan itu suasana menjadi hening dan tak terdengar suaranya lagi jelas hal itu merupakan keputusannya yang terakhir betapapun sedihnya putri Kim Huan menangis dan berteriak pedang emas sama sekali tidak menggubris sampai lama kemudian setelah yakin kalau permintaannya tak mungkin terkabul dengan perasaan sedih terpaksa putri Kim Huan meninggalkan tempat itu gua sembilan tikungan memang aneh sekali bentuknya bukan saja tikungannya berliku-liku terdapat pula banyak cabang jalan yang membingungkan berada dalam keadaan yang amat mengenaskan inilah putri Kim Huan meneruskan perjalanannya menelusuri gua sambil berjalan tiada hentinya dia berpikir bagaimanapun juga aku adalah seorang putri bangsawan kenapa aku tak mau hidup senang dalam istana sebaliknya malah mengembara ke daratan Tionggoan dan mengalami nasib setragis ini pedang emas si setan jelek manusia biadab itu benar-benar terkutuk dia telah menodai diriku secara biadab setan jelek ini memang lelaki yang paling busuk di dunia saat ini mungkin semua lelaki sama jahatnya seperti dia berpikir sampai di situ mendadak terlintas bayangan seorang lelaki di dalam benaknya lelaki itu kekar jujur polos dan mengandung jiwa kelakian yang jantan serta perkasa rasanya hanya lelaki seperti di alah merupakan lelaki yang baik lelaki yang dipikirkan sekarang tak lain adalah kim tisya ihm bila lelaki macam pedang emas dibandingkan dengan kim tisya maka mereka berdua ibarat iblis dan malaikat dia pun mulai membayangkan seandainya orang yang merobek-robek pakaiannya tadi adalah kim tisya sekalipun pemuda itu berbuat lebih jauhpun akan dialayani dengan hati rela dan gembira berpikir demikian tanpa terasa merah padam selembar wajah putri kim hwan kembali pikirnya heran mengapa aku mempunyai jalan pemikiran seperti ini kim tisya tak nanti akan berbuat sekurang ajar pedang emas tak mungkin gak akan memergunakan carry yang licik dan kotor semacam itu tiba-tiba terasa angin kencang berhembus lewat dia merasa menggigil dan bersin berulang kali rupanya tanpa disadari ia telah berjalan keluar dari gua itu dengan mempercepat langkahnya gadis itu segera berhambur keluar dari situ dia ingin secepatnya meninggalkan tempat itu mendadak dihadapannya tahu-tahu telah muncul seorang jago pedang yang masih muda putri kim hwan segera mengenali siapakah orang itu serunya tertahan pedang perak rupanya kau dengan sepasang metu yang tajam tak berkedip pedang perak sedang mengawasi dirinya terus-menerus senyuman menghiasi ujung bibirnya putri kim hwan menjadi sangat keheranan pikirnya sungguh aneh mengapa dia mengawasi diriku terus-menerus berpikir demikian ia pun segera menegur hei apa yang kau lihat tidak apa-apa sahup pedang perak sambil tertawa putri kim hwan semakin keheranan oleh tingkah lakunya itu mengapa kau tidak bersama-sama tu asuh yang tanya pedang perak kemudian dengan suara lembut mendengar ia menyinggung kembali soal pedang emas putri kim hwan menjadi tak senang hati ia tidak menjawab selain menggeleng jadi dia telah melepaskan dirimu dengan begitu saja sambung pedang perak lebih jauh lebih baik jangan kasinggung tentang si setan jelek itu lagi aku membencinya setengah mati oh 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 rupanya kalian sedang cekcok bukan hanya cekcok pokoknya selama hidup aku tak sudi bertemu lagi dengannya untuk sesaat pedang perak menjadi tertegun diawasinya gadis tersebut dengan pandangan termangu-mangu mendadak putri kim hwan menjumpai sorot mata yang sangat aneh dari balik pandangan mata pedang perak cahaya tersebut bagaikan sambaran petir yang menyambar hatinya seketika membuat hatinya bergidik dan merasa ngeri penampilan cahaya mati yang terpancar dari balik mata pedang perak saat ini lebih mirip dengan pandangan rakus seekor binatang buas yang sedang mengawasi mangsanya putri kim hwan pernah menyaksikan pandangan rakus ini belum lama berselang yakni di saat pedang emas sedang menerkamnya secara brutal dan memperkosanya secara keras sungguh tak disangka setelah bersusah payah meloloskan diri dari terjangan harimau lapar kini harus berhadapan kembali dengan serigala buas pedang perak gadis itu segera menegur apa yang sedang kau tertawakan pedang perak segera mendorong dinding batu di belakang tubuhnya dan membuka pintu rahasia menuju ke ruangannya kemudian menyahut tidak apa-apa aku hanya akan mengajakmu memasuki kamar penjaga di sudut timur gua 9 tikungan begitu pintu ruangan terbuka maka tampaklah sebuah ruangan yang indah dengan segala perabot yang mewah hei apa maksudmu tegur putri kim huwan dengan wajah tercengang aku hanya berniat baik aku ingin mempersilahkan dirimu untuk tidur dulu di sini kata pedang perak lagi sambil tertawa putri kim huwan jadi tak senang hati ia segera menegur mengapa aku harus tidur di sini sebab kau butuh istirahat tidak aku tak mau beristirahat pedang perak segera menengok sekejap ke arah luar ruangan kemudian katanya lagi sekarang sudah menjelang tengah malam kau ingin pergi kemana kau tak usah mencampuri urusan kutukas putri kim huwan sambil cemberut selesai berkata dia segera melanjutkan langkahnya menuju keluar gua dengan suatu gerakan cepat pedang perak segera melompat ke depan dan menghalangi jalan perginya dia berseru tapi aku hanya bermaksud baik tidak kau pun bukan orang baik-baik bentak si nona nyaring sekarang tengah malam sudah tiba bila kau berada seorang diri di tempat luar bisa jadi akan bertemu dengan orang yang lebih jahat daripada aku apa jadinya bila sampai demikian aku benar-benar tak habis mengerti permainan busuk apakah yang sesungguhnya sedang kau rencanakan pedang perak segera tertawa nyaring apakah kau ingin pergi keluar untuk memikat hati semua lelaki di dunia ini kau anggap aku sudah gila jerit putri kim huan dengan gramnya kau memang belum gila tapi lelaki-lelaki yang bertemu denganmu akan menjadi gila semua ihm rupanya kau pun seorang manusia rendah yang cabul dan bejat moralnya bukan aku yang sudah bejat moralnya atau cabul kata pedang perak cepat kemudian setelah menelan air liur terusnya sebaliknya keadaanmu sekaranglah yang membuat orang tak bisa menahan diri dan menjadi gila apa istimewanya dengan keadaanku sekarang tanya putri kim huan sambil berkerut kening apakah kau sendiri pun tidak tahu perlu diketahui sejak putri kim huan dicemoh dan dipermainkan pedang emas mungkin karena cekaman rasa tegang kaget dan ngeri yang kelewat batas hal ini membuatnya seperti melupakan keadaan dirinya yang sesungguhnya ia sudah lupa kalau pakaian yang dikenakan telah dicabik-cabik oleh pedang emas hingga tak karuan lagi bentuknya dia lupa kalau dirinya saat ini berada dalam keadaan telanjang bulat tanpa selembar pakaian pun yang melekat di tubuhnya sekalipun kemudian ia telah bertemu dengan pedang perak namun saat itu yang terpikir olehnya hanyalah berusaha melepaskan diri dari tempat itu sehingga dia sendiri pun lupa kalau dirinya saat itu belum berpakaian sama sekali seandainya dia tahu kalau dirinya sekarang sedang berdiri di hadapan seorang pria dalam keadaan bugil miscaya ia sudah dibuat malu sekali begitulah ketika pedang perak mengingatkan dirinya dengan cepat gadis tersebut memeriksa tubuhnya begitu mengetahui keadaan dirinya dia segera menghembuskan napas dingin seraya berseru aduh celaka aku lupa kalau tak berpakaian sebaliknya pedang perak tertawa terbahak-bahak kegelian cepat-cepat putri Kim Hwan berusaha menggunakan sepasang tangannya untuk melindungi bagian tubuhnya yang paling rahasia dan terlarang sayang dalam gua tersebut hanya terdapat berapa butir batu kecil saja sekalipun batu kecil itu bisa diambil namun tak mungkin bisa digunakan untuk menutupi bagian tubuhnya yang paling rahasia dalam keadaan begitu dia hanya bisa berjongkok di atas tanah sambil menutupi alat vitalnya pedang perak tertawa makin keras malah sambil bertepuk tangan serunya bagus bagus sekali dalam gaya begitu kau nampak lebih cantik dan menarik hati putri Kim Hwan merasa malu selain mendongkol cepat-cepat dia mengambil segenggam pasir kemudian yayunkan ke wajah pedang perak pedang perak tidak menyangka kalau gadis itu akan berbuat demikian matanya kemasukan pasir hingga mesti dikucak cepat-cepat menggunakan kesempatan itulah putri Kim Hwan segera melarikan diri masuk ke dalam ruangan sambil berlarian gadis itu berteriak tiada hentinya pedang perak kasetan menjemukan kau betul-betul bukan manusia dengan cepat pedang perak menyusul dari belakangnya sambil berlarian ia menyahut baru saja aku bicara kau sudah menjadi begini tegang padahal tak perluka sembunyikan lagi aku toh sudah melihat semua bagian tubuhmu dengan amat jelas apa yang kau lihat apanya yang bagus dilihatnya jerit si nona meskipun berkata begitu dia merasa tak rela membiarkan tubuhnya yang telanjang bulat ditonton oleh pedang perak sambil tergesa-gesa masuk ke dalam ruangan dia mencoba menemukan sesuatu guna menutupi bagian tubuhnya yang rawan tapi untuk berapa saat dia menjadi bingung apa yang harus dicari untuk digunakan menutupi badannya tak sedikit benda yang terdapat dalam kamar itu tapi sedikit sekali yang bisa digunakan untuk dipaksa menutupi badannya setelah mencari kesana kemari dengan susah payah akhirnya putri Kim Huan berhasil menemukan selembar handruk kecil untuk mencuci muka dengan cepat dia menyambar handruk tersebut tapi kembali kesulitan lain dijumpai bila handruk kecil itu dipakai untuk menutupi tubuh bagian atasnya maka bagian bawah tubuhnya akan kelihatan kalau dipakai untuk menutupi bagian bawah tubuhnya bagian atasnya akan terlihat jelas belum lagi dia sempat berbuat sesuatu pedang perak telah tertawa tergelak sambil berteriak wah jangan 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 kau gunakan handruk tersebut handruk itu ku pakai untuk mencuci muka masa kau memakainya untuk menutupi anumu wah mukaku bakal ikut bau jadinya putri Kim Huan sungguh merasa malu bercampur mendongkol dalam gemasnya ia segera melemparkan handruk itu ke arah pedang perak secara kebetulan sekali handruk tadi terjatuh menimpa batok kelapasi pedang perak melihat itu kembali pedang perak berteriak habis sudah aku bakal sial selamanya masa handruk yang kau pakai untuk menutupi anumu sekarang kau lemparkan ke atas kepalaku sementara dia membuang handruk itu ke atas tanah putri Kim Huan telah melompat naik ke atas pembaringan dan menyembunyikan diri di balik selimut yang tebal pedang perak segera menutup rapat pintu ruangan lalu sambil tertawa ia berjalan mendekatinya cuan putri yang cantik katanya pelan rupanya takdir menghendaki demikian dengan tubuh gemetar keras putri Kim Huan melindungi badannya di balik selimut serunya agak tertegun kau mau apa kau mendekati aku jangan kau jangan menyentuh tubuhku kembali pedang perak tertawa apa salahnya kau tidur denganku Tian lah yang telah mengaturkan kesempatan baik ini untuk kita anggap saja kita berdua memang berjodoh pedang perak jerit putri Kim Huan keras-keras kau tak boleh meniru perbuatan si pedang emas yang biadab dia amat jahat tidak aku pasti berbeda dengan toa suheng kata pedang perak sambil mendekati pembaringan aku bisa melayanimu secara baik-baik aku tak akan membuatmu menderita biar sedikit pun putri Kim Huan benar-benar tersudut dia tak mampu untuk melarikan diri lagi sementara itu pedang perak telah melompat naik ke atas pembaringan dan memeluk tubuh putri Kim Huan rat-rat tubuh yang lembut dan halus serta gemetar keras itu segera membangkitkan napsu birahi dalam tubuhnya terutama sekali bau khas kewanitaan yang terpancar keluar dari tubuh gadis itu pedang perak semakin terbuai dalam api birahinya jangan jangan kemohon janganlah kau berbuat demikian jangan berbuat demikian pinta putri Kim Huan setengah merenek pedang perak sama sekali tidak menggubris dia malah tertawa tergelak penuh rasa senang manusia macam pedang perak memang merupakan manusia yang banyak melakukan kejahatan di dalam dunia persilatan tak ada perbuatan jahat yang tak berani ia lakukan bagaimana mungkin dia bersedia menuruti permintaan dari putri Kim Huan di saat pedang perak sudah mulai bersiap-siap melakukan tindakan lebih lanjut mendadak tubuhnya nampak bergetar keras getaran keras yang muncul sangat mendadak ini hampir saja mengejutkan hati putri Kim Huan rupanya dari balik pintu ruangan terdengar gemas suara keleningan yang amat nyaring o-o-o-o-o-o paras muka pedang perak segera berubah hebat serunya tertahan aduh celaka apa yang terjadi tanya putri Kim Huan dengan perasaan terperanjat pula pedang perak sama sekali tidak menjawab dengan suatu gerakan yang amat cepat sekali dia melompat bangun dari atas pembaringan kemudian sambil menyambar pedangnya dia berhambur menuju ke pintu ruangan putri Kim Huan benar-benar tercengang dibuatnya dengan perasaan ingin tahu kembali dia bertanya kenapa sih kau ini soal kecil saja dibesar-besarkan bikin orang kaget saja tapi sikap pedang perak bagaikan berhadapan dengan musuh tangguh ia segera berbisik kau jangan mengurusi aku untuk sementara waktu lebih baik kau beristirahat dulu di sini kemudian setelah mengencangkan bajunya dia membuka pintu dan melompat keluar dari dalam ruangan menanti putri Kim Huan menyusul ke depan pedang perak sudah lenyap dari pandangan matu cepat-cepat gadis itu melompat bangun dan memeriksa isi ruangan tersebut ketika dari bawah ranjang ditemukan pakaian lelaki buru-buru dia mengenakannya setelah merapikan bajunya putri Kim Huan mendekati jendela dan melongo keluar dengan cepat hatinya dibuat sangat gembira rupanya pada waktu itu pedang perak sedang bertarung seru melawan seorang kakek berambut putih yang mengenakan gelang emas di atas kepalanya kakek berambut putih itu mempunyai wajah berwarna merah darah kepandaian silat yang dimilikinya sangat hebat putri Kim Huan tau kakek berambut putih yang berwajah merah ini sudah pasti anak buah lembah nirmala ini berarti bukan pekerjaan yang mudah bagi pedang perak untuk mengalahkannya diam-diam gadis itu berpikir mengapa aku tidak manfaatkan kesempatan yang sangat baik ini untuk keluar dari sini dan meloloskan diri berpikir begitu ia segera mendekati pintu ruangan dan mendorongnya siapa tau pintu ruangan amat kuat dan berat sekalipun sudah didorong dengan sepenuh tenaga pintu itu sama sekali tak bergerak putri Kim Huan adalah gadis yang cerdik dengan cepat dia berpikir yaa betul sudah pasti pintu ruangan ini dikendalikan oleh alat rahasia bila aku berhasil menemukan tombolnya sudah pasti dapat keluar dari sini maka dia pun mulai melakukan pemeriksaan di sekeliling dinding ruangan dia tahu waktu sangat berharga pada saat ini dia harus dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya sebab bila harus menunggu sampai pedang perak selesai bertarung melawan kakek bermuka merah itu akan hilanglah kesempatan baik baginya untuk meloloskan diri dalam pada itu pertarungan di luar berlangsung amat serunya apa yang diduga putri Kim Huan memang benar kakek bermuka merah itu memang anak buah si Dewi Nirmala ketika pedang perak munculkan diri dengan pedang terhunus tadi kakek bermuka merah itu sudah menanti di muka gua dengan perasaan terkesiap pedang perak segera berpikir sungguh sempurna tenaga dalam yang dimiliki kakek bermuka merah ini kehebatan ilmu meringankan tubuhnya boleh dibilang telah mencapai taraf sama sekali tidak bersuara aku tak boleh memandang enteng kemampuannya sementara dia masih berpikir kakek bermuka merah itu telah tertawa terbahak-bahak seraya berseru haaah haaah hebat betul persiapan rahasia yang ada di tempat ini belum selesai perkataan itu diutarakan pedang perak telah maju ke depan sambil membentak tua bangka celaka lebih baik tak usah banyak bicara di tempat ini kakek itu tetap tertawa sudah cukup banyak ilmu barisan yang kutemui tapi kalau dibandingkan dengan tempat ini rasanya tempat ini merupakan tempat yang paling hebat apa maksudmu tegur pedang perak sambil menatapnya lekat-lekat aku lihat alat rahasia di tempat ini berhubungan langsung dengan ruang dalam buktinya baru saja aku datang kemari ternyata sudah ada orang yang menyambut kedatanganku kewaspadaan yang begitu tinggi sungguh mengagumkan diriku kau ini manusia macam apa siapa yang kesudian dengan kagumanmu itu jengek pedang perak sambil tertawa sinis mendadak paras muka si kakek yang sudah merah nampak lebih merah lagi untuk sesaat dia terbungkam dalam seribu bahasa terdengar pedang perak berkata lagi bila ditinjau dari dandananmu itu semestinya kau adalah anak buah dari Dewi Nir malah bukan betul kakek itu mengangguk aku adalah nirmala nomor sembilan bagus sekali teriak pedang perak nyaring setiap anak buah siluman perempuan itu yang bertemu dengan aku jangan harap bisa pulang lagi dalam keadaan hidup selesai berkata ia segera maju ke depan melancarkan serangan sudah cukup banyak penderitaan yang dialami pedang perak di tangan Dewi Nir malah rasa bencinya boleh dibilang sudah tak terbendung lagi tak heran kalau begitu melancarkan serangan ia segera pergunakan jurus serangan yang paling tangguh kalau bisa dia ingin membunuh lawannya di dalam sekali bacokan pedang saja sayang sekali kakek bermuka merah itu bukan manusia sembarangan sebagai nirmala nomor sembilan dia memiliki kepandayan silat yang luar biasa hebatnya begitu melihat datangnya serangan dengan cekatan nirmala nomor sembilan berkelit ke samping lalu melejit ke udara sementara itu serangan dari pedang perak sudah terlanjur dilontarkan ia tak sempat lagi untuk menarik diri buru-buru tubuhnya berputar sambil memutar pedangnya melindungi badan serunya aduh celaka baru selesai ia berseru segulung angin pukulan yang kuat telah mengancam tiba ternyata nirmala nomor sembilan telah menyerang dengan telapak tangannya sementara kelima jari tangannya yang dipentangkan lebar-lebar secara terpisah mengancam jalan darah KHI Hiat Kutiong Hiat Loteng Hiat Yeuhaun Hiat dan Kuan Hiat di tubuh lawan dalam serangannya ini bukan saja nirmala nomor sembilan menyerang dengan pukulan lagi pula mengancam jalan darah lawan sekaligus kelihayan dan kehebatannya benar-benar tak terlukiskan dengan kata-kata namun si pedang perak pun tak malu menjadi murid malaikat pedang berbaju perlenteh sekalipun menghadapi ancaman maut dia tidak menjadi gugup karenanya sambil tertawa dingin jengitnya serangan yang amat bagus dengan gerak langkah pemabuk melangkai mayat dia berjalan sempoyongan kian kemari dan menyusup ke depan tanpa terasa berubah hebat paras muka nirmala nomor 9 melihat kejadian itu segera teriaknya ah 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 teringat aku sekarang rupanya kau lah yang disebut orang sebagai pedang perak di mulut dia berbicara gerak serangannya sama sekali tak terhenti dalam waktu singkat kembali dia melancarkan tiga buah serangan berantai pedang perak sama sekali tidak menghindar atau mengalah dengan mengandalkan simhoat perguruannya ia halau semua ancaman yang datang kemudian serunya keras-keras ihm akan kusuruh kasih tua bangka celaka merasakan juga kelihayan dari pedang perak dikala pergelangan tangannya digetarkan keras-keras bayangan pedang yang berlapis-lapis telah menyelimuti seluruh angkasa ilmu pedang dari pedang perak memang amat termasuhur dalam dunia persilatan begitu serangan dilancarkan nyata sekali kehebatannya tampak bayangan pedang berlapis-lapis bagaikan bukit berkuntum-kuntum bunga pedang yang aneka ragam berhamburan di mana-mana selamat menikmati